Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 menuju pada de-islamisasi itu jadi siapapun yang menda'awakan Islam secara benar, secara tegas, itu pasti akan mendapatkan hal yang sama terjadi pada Gus Nur, terjadi pada Ustadz Abdul Samad saya juga terjadi beberapa kali, dan ini yang menda'awakan yang kita cinta itu yang mau saya tanya pada pendidinya yang saya baca adalah ketika PPMU mengeluarkan 5 pokok paling radikal yang pertama adalah Habib Rizik, yang kedua adalah Felix Siaw yang ketiga adalah Abu Bakar Ba'asyir yang keempat adalah Bahtia Nasir yang kelima adalah Ketuntulkan Nain yang perlu kita sampaikan adalah tolokku radikal apa kalau kita baca dalam pendidikan itu, mereka katakan maka semakin banyak orang itu bersentuh dengan gadget maka mereka semakin radikal semakin mereka tidak bersentuh dengan gadget maka mereka bebas daripada paham par radikal artinya apa? artinya media sosial ini mereka anggap dikuasai oleh orang-orang radikal coba lihat bagaimana mulai tolokku radikal radikal seperti apa? menginginkan cara disam sebagai penerapannya di Indonesia nah kalau orang yang menginginkan penerapan syariah itu adalah menjadi radikal semuanya bisa di kita kelompokan menjadi radikal nah makanya saya katakan ini narasi nah dibalik lagi ke narasi ini mengulangi narasi yang lama coba lihat Muhammad Nadfir berapa kali menyelamatkan Indonesia dengan kemudian perjanjian-perjanjian yang dia lakukan lalu bagaimana ketika beliau ditangkap? beliau ditangkap sebagai pembangkang negara bagaimana kemudian Hamka yang sempat menjadi ketua MUI misalnya lalu kemudian dan bagaimana jasa-jasanya untuk Indonesia namun ketika ditangkap dia kemudian ditunduh sebagai pengkhianat negara menjual negara pada Malaysia ini kan yang kemudian bisa kita lihat nah maka narasi-narasi ini pengen digulingkan kembali seolah-olah Islam bertentangan dengan misalnya bertentangan dengan negara Islam bertentangan dengan penguasa dan sebagainya nah ini kemudian yang perlu kita sikapi artinya kalau saya melihat kasus yang tadi ya wajar saja kalau kesananya saya digolongkan menjadi dalam tanda kutip ustad yang radikal tapi coba kemudian lihat tolok ukurnya seperti apa nah kalau begitu kalau kita sudah dapat nah kita akan tahu tadi bahwa de-islamisasi sama dengan de-radikalisasi berarti yang radikal itu yang islamis berarti kalau seandainya contoh saya cuma berdawah udah putusin aja yuk berhijab ayo kemudian perbaiki ahlaknya ayo kemudian bayar hutang tepat waktu saya gak akan digatakan radikal tapi karena saya mengatakan tegakkan syarat Islam misalnya bahwa Al-Quran anda ini bukan sebagai panjangan anda punya tanggung jawab besar terhadap agama anda ini tegakkan kemudian segala sesuatu berdasarkan sistem Allah termasuk pemerintahan, termasuk penguasa dan sebagainya nah makanya ini yang dikatakan radikal anda tidak boleh pilih pemimpin selain daripada orang muslim nah ini dikatakan radikal seperti ini kira-kira Bagaimana sikap Hakim MK yang memberi peluasan tafsir terhadap pidana LGBT dan juga soal hal itu ini faktanya mungkin saya pikir perlu untuk didalami kembali ya tapi apapun yang terjadi apabila kemudian di satu negeri kemudian ada sesuatu yang kemudian kita melihat ada sesuatu yang salah secara hukum agama harusnya kemudian ini menjadi sebuah concern yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kenapa? karena 86% masyarakat Indonesia adalah muslim maka ketika ini menjadi masalah dalam agama Islam berarti harusnya menjadi masalah bagi seluruh rakyat Indonesia pertanyaan saya bagaimana mungkin sesuatu yang bermasalah bagi sebagian besar orang di satu negeri yang kemudian beragama tertentu kemudian bisa dihalalkan dan dilegalkan dan tidak bisa dihukum di situ ini menjadi suatu masalah besar nah pertanyaan kemudian itu harus ditanyakan pada Hakimnya kenapa mereka bisa memutuskan sesuatu yang justru bertentangan dengan keyakinan orang yang banyak yang pasti akan jadi masalah nah kenapa? ketika mereka menghalalkan LGBT misalnya itu pasti akan jadi masalah nah kenapa jadi masalah? karena akan berhadapan dengan 86% umat muslim di Indonesia yang dari awal mereka sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang ista perbuatan yang salah di dalam Al-Quran mereka akan dijelaskan dan Al-Quran tidak akan bisa diubah banyak orang yang sudah menghafalkan dan itu pasti akan didakwakan oleh para daidai nah jadi apakah kemudian narasi ini balik lagi narasi yang kita inginkan bahwa narasi yang kita inginkan dalam negara ini tidak boleh berdasarkan agama bahwa hukum konstitusi di atas hukum syariat misalnya bahwa kemudian siapapun yang berdasarkan agama selalu dikatakan toleran dan sebagainya balik lagi ini kan adalah sebuatu garis yang sama tadi seperti tadi lagi-lagi bentar ada yang lain? saya selalu ingin ucapan natal ya? ucapan natal baik, mengenai ucapan natal ada banyak kemudian yang berpendapat disitu namun kalau saya sudah jelaskan dari awal bahwa pertama kita harus memahami fakta dulu faktanya adalah bahwa orang-orang Kristen jadi tolong jangan kemudian menghukumi sesuatu sebelum memahami fakta kadang-kadang ada orang yang belum tahu tentang agama orang lain lantas kemudian seolah-olah berlagak tahu saya dulunya adalah seorang non muslim dan dalam keyakinan saya dulu natal 25 Desember itu adalah mengucapkan selamat hari lahir pada Tuhan Yesus ini harus difahami dulu faktanya bahwa yang lahir disitu, yang diperingati kelahirannya disitu adalah Yesus yang merupakan Tuhan keyakinannya bagi orang-orang selain orang Islam yaitu orang-orang Nasrani baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan nah berarti yang lahir disitu adalah Tuhan Yesus maka mengucapkan selamat natal itu sama saja mengucapkan selamat natal selamat lahir kepada seorang Tuhan yang bukan kemudian bagian daripada akidah kita maka ketika kita mengucapkan selamat natal itu mengakui akidah mereka perkara kemudian itu dalam hati saya beda itu cuma di mulut saja ya berarti anda munafik berarti anda bohong kenapa? karena anda membedakan antara di luar dan di dalam padahal di dalam Islam itu ketika orang bersyahadat ya itu sama di Islam dan kemudian di hatinya nah maka sama ketika kita mengucapkan selamat natal itu yang terjadi nah maka dari dulu saya katakan kita tidak bisa mengucapkan selamat natal tapi bukan berarti lantas kalau kita tidak mengucapkan selamat natal lantas harus kita bubarkan perayaan mereka tidak juga nah kenapa? karena Islam adalah kaum yang toleran toleransi di dalam Islam sederhana toleransi itu bukan berarti mengikuti yang orang punya bukan mengikuti keyakinan orang lain tapi kita punya keyakinan dan membiarkan orang lain dengan keyakinannya dan kalau mereka konsisten dengan toleransi mereka punya satu keyakinan dan membiarkan kita dengan keyakinan kita dan keyakinan kita begini maka jangan dipaksa jadi jangan dibalik kemudian diksi toleransinya adalah tidak mengikuti mereka kalau tidak mengikuti mereka dikatakan intoleransi berarti kita bisa katakan mereka juga intoleransi kenapa? ini adalah akhidah saya lalu kemudian anda mau bawa pada akhidah anda itulah intoleransi yang sebenarnya nah jadi kalau toleransi itu dari dulu gak pernah ada masalah dia dengan keyakinan, dia kita dengan keyakinan kita dirangkum dengan api di dalam Al-Qur'an langkum dinogum waliyadin sudah selesai seperti itu saja artinya kita tidak perlu membahas lebih jauh lagi apalagi kalau saatnya kita lihat sekarang ulama-ulama sudah bersepakat di situ Ibnu Taimi yang menulis dalam kitabnya tidak ada perbedaan diantara para ulama-ulama bahwa mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain mengucapkan hari raya yang menjadi syiar-syiar mereka adalah sesuatu keharoman itu sudah selesai jadi kalau masih ada yang membahas ya berarti jangan-jangan dia punya maksud tertentu dengan ucapan seperti itu kalau kita tidak mengucapkan latas kita dikatakan intoleransi sebenarnya iya sebenarnya dia yang intoleransi karena toleransi sekali lagi kita punya keyakinan membiarkan yang lain dan keyakinan mereka tidak perlu diganggu mereka bukan berarti kalau sebenarnya kita mengganggu atau sekitar harus bunuh mereka tidak seperti itu juga jadi itulah kemudian toleransi di dalam atribut juga sama artinya gini seseorang itu berpakaian mengangkat sesuatu memakai sesuatu itu karena mereka bangga dengan sesuatu itu mereka kemudian meyakini sesuatu itu nah kalau misalnya dia tidak meyakini mudah dengan Natal tidak meyakini mudah dengan Yesus itu sebagai Tuhan makanya tidak perlu menyimpulkan itu dengan syiar-syiar agama lain nah syiar-syiar agama mau saja kamu tidak pakai apalagi kemudian kamu pakai syiar-syiar agama yang lain sudah tidak boleh karena itu bagian daripada syiar-syiar mereka dan syiar-syiar mereka itu tidak perlu disyiarkan oleh kaum muslimin itu bukan tahu dalam perkara-perkara yang dibolehan di dalam Islam sudah saya katakan tadi artinya kita sampaikan saja sebagai seorang manusia kita sampaikan bahwa ketika kita tidak mengucapkan Salman Natal bukan berarti kita benci mereka hanya saja kita berbeda kita meyakini Isya Al-Masih kita mengimani Isya Al-Masih kita mengimani Yesus Kristus tapi bukan sebagai Tuhan tapi sebagai seorang Nabi nah itu kita sampaikan pada mereka kita menghormati tidak percaya ini coba kita bacakan di dalam Soetan Mariam bahkan kisahnya lebih lengkap daripada yang Anda punya nah maka kita sampaikan jadi jangan sampai terjebak bahwa toleransi itu harus mengikuti orang lain ingat jadi gini loh kalau antum tidak pakai aturan Islam berarti antum pakai aturan yang bukan Islam dan kata Allah kalau Anda tidak pakai Islam berarti Anda lagi pakai selain Islam dan kalau Anda pakai selain Islam Allah tidak terima itu berarti kalau Anda tidak Islami berarti Anda Islami kalau Anda Islami berarti Anda tidak Islami gitu saja kalau tidak wahyu nafsu kalau nafsu wahyu nah berarti sama juga seperti kita ketika kita kemudian mengatakan sesuatu itu kemudian berdasarkan Islam berarti kita bertemu pada Islam dan tidak ada masalah disitu nah berarti kalau misalnya kita mengikuti agama mereka dengan cara mereka berarti justru kita waktu itu sudah tidak Islam Alhamdulillah awalnya marah tapi lama-lama mengerti lah kenapa? karena memang ya dari segi akidah ya memang kita tidak bisa menyambangkan antara satu sama lain kalau disana ada orang-orang muslim berkata oh nggak apa-apa ucapin aja selamat natal kan Tuhan juga sama agama juga sama ya sudah kamu masuk Islam saja kalau semua agama sama ya kamu masuk Islam jangan saya harus mengikuti agama kamu kan gitu kan ya kalau konsisten dengan kata-kata semua agama itu sama Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com slash amanah insan madani atau bisa tonton kami di youtube.com slash sahabat yamima dan follow Twitter kami di twitter.com slash at sahabat underscore yamima sahabat yamima peduli dan memahami selamat menikmati selamat menikmati terima kasih